Halo teman-teman, kita akan melihat cara membuat candi. Ikutin ya. Belajar bersama Mayaka Zon. Halo sahabat, kembali lagi dengan kreasi Bata Hebel. Kali ini kita akan membuat kreasi Hebel untuk membuat candi dengan peralatan manual. Ini adalah proses pembuatan stupa atau puncak candi. Dengan berbekal kreativitas yang kita miliki, kita bisa membentuk apapun dengan menggunakan Bata Hebel, dengan hanya menggunakan alat-alat sederhana. Bata Hebel yang sudah kita bentuk sedemikian rupa, lalu kita susun menjadi sebuah bangunan berbentuk candi. Dengan kecermatan ukuran, kita bisa membuat Bata Hebel menjadi sebuah bangunan yang unik. Selanjutnya kita membutuhkan campuran semen dan mortar untuk menutup sambungan-sambungan atau celah yang masih terlihat di dalam struktur bangunan candi. Aduklah semen sehingga rata sebelum kita gunakan, karena semen yang sudah tercampur rata akan merekat dan menutup pori-pori untuk menambah kekuatan struktur bangunan candi. Sebelum kita aplikasikan campuran semen, maka Bata Hebel perlu kita basahi terlebih dahulu supaya daya rekat menjadi semakin kuat. Tutuplah secara hati-hati sambungan celah maupun permukaan Bata Hebel yang dirasa belum sempurna. Setelah selesai semua, maka kita bisa membersihkan seluruh debu-debu dengan menggunakan kuas. Tahap selanjutnya, kita akan mencampurkan lem anti-air bersama dengan cat anti-air. Aduklah hingga benar-benar rata. Sebelum proses pengecatan dimulai, kita juga bisa menambahkan dengan ornamen-ornamen yang kita sukai pada sisi-sisi sudut bangunan candi. Ornamen ini akan membuat semakin indah bangunan candi dan terlihat lebih artistik. Selanjutnya, kita bisa mulai tahap pengecatan. Tujuannya adalah untuk menguatkan permukaan Bata Hebel supaya tahan dan kuat terhadap cuaca. Aplikasikan cat secara perlahan dan hati-hati supaya menutup semua pori-pori dan sambungan Bata Hebel. Demikianlah, seluruh permukaan Bata Hebel harus terlapisi dengan cat yang sudah kita racik menggunakan lem anti-air dan cat anti-air. Maka bangunan candi akan bertahan bertahun-tahun lamanya dengan warna yang tetap sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!